Tadah balik lagi nih guys dalam acara gudang gaming produk review dan kali ini gue masih di pandawa games official office yang paling asik lo bisa liat dibelakang gue tuh ya lo liat kan dibelakang gue dan lo juga masih liat disebelah gue ada siapa ya Steven sang general manager dari marketing bener ya oke dan kali ini adalah kita akan membahas mengenai salah satu game dari pandawa games yang sedang masa CBT yaitu TOD dan seperti yang kalian lihat ada di website dan tampilnya video kalian bahwa ini adalah official website dari TOD itu sendiri oke balik lagi di sesi sebelumnya om Steven udah menjelaskan manai TOD apa sih katanya om? Throne of Demons Demons dan ini game ini sebenernya gue agak belum tau nih secara detail atau mungkin gue baca-baca sedikit lu bisa jelasin ga game ini mengenai apa sih? game dari cerita atau fitur apa? anything secara general secara general ya game ini bukan game MOADG gimana seperti ya MOADG biasanya player versus enemy, monster semua namun ada beberapa fitur yang unik dimana fitur ini seperti nation war atau kayak sebuah dot war gitu tapi menyerupai MOBA MOBA iya mapnya itu seperti Devlota nah sangat seru sih jadi bedanya hanya dari tower itu di jaga oleh beberapa naga dan kita harus menghancurkan naga lawan hingga akhirnya naga yang sangat besar map itu namanya Dragon Nest sebenernya atau bisa dibilang sarang renaga oh renaga oke oke gue agak-agak sedikit gue konfirmasi nih jadi di dalam game MMORPG ini terdapat satu mini game mini game juga gak? mini game MOBA itu bentuknya mini game siapa? sebenernya MOBA itu ada beberapa sih yang suka mini game jadi secara random bentuk team masuk ke dalam net juga yang seperti war ini sebenernya memperlumpurkan atau sebenernya menghancurkan di lawan oh oke dan itu sangat tunai sekali dan gue rasa ini belum ada belum pernah ada ya belum pernah ada di dunia? hmm belum tau juga sih belum tau juga tapi di Indonesia belum pernah ada di Indonesia yang pasti belum pernah ada dan ini satu dan hanya satu-satunya dan gue rasa lo harus coba men TOD oke ini kita ada di websitenya ya kan dan bisa di di share sedikit gak ke teman-teman semua ya kan bahwa saat ini TOD dalam masa close beta terus setelah itu ada projek apa program apa kayak disini ya oke disini ada event register ya kan terus untuk event register ini ini bagi semua yang telah melakukan registrasi ada hadiah item in game yang di provide dari game master jadi dia dapat kuda sebuah game mount dan alat tempat oke lalu di event register ini kita juga akan memilih 5 pemenang 5 pemenang 5 pemenang di mana kita undi yang masa-masa mendapatkan uang cash semuanya 500 ribu rupiah oke 500 ribu rupiah untuk 5 pemenang 5 pemenang untuk semua orang yang kita undi oke jadi semuanya berkesempatan untuk memenangkan undian ini jadi gak ada kriterinya atau requirement bahwa gue harus level berapa jadi event register ini ada 2 event 2 event saat registrasi dapat hadiah in game terus semuanya semuanya semua yang melakukan registrasi kedua kita akan menggunjilan 5 orang yang memenang yang mendapatkan resursi yang memasuki oke dan ini gue ngeliat nih bahwa ada tulisan DVD pesen gratis iya oke pesen gratis maksudnya Pandawa akan ngirim iya kalau yang memesan kita yang kirim gratis sampai ke rumah sampai ke alamat tujuan sampai ke alamat tujuan sampai ke alamat tujuan oke entah itu di rumah atau teman atau di rumah teman atau di rumah teman yang seserah oh oke oke secara general bahwa gue pengen nanya nih untuk CBT ini ini apakah sudah dipromosikan sudah installer ini di seluruh Indonesia atau bagaimana atau daerah kita ada melakukan distribusi di teman di dan juga di beberapa kota-kota besar ini kita ada 9 kota 9 kota besar bisa disebutnya gak mungkin mungkin Sumatera mungkin 4 kota besar seperti Medan Kalembang Padang Nampung oke Nampung kecil ya iya kecil lalu untuk daerah Jawa khususnya seperti Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Malang lalu ada juga di daerah Bali ada juga di daerah sebenarnya lebih dari 9 sih Kalimantan juga ada tapi Kalimantan mungkin lagi berfokus kepada Malika oh oke sama Makassar ini ini TOD ini Throne of Demons ya Throne of Demons ini kenapa sih milik game ini dan bisa gak diteritakan sedikit bahwa ini developer-nya siapa untuk kenapa kita milik game ini itu tadi fitur unik dalam ini ini tuh banyak mission yang milik games yang terdua untuk khususan development kita dengan ada co-development dengan developer luar dimana kita juga saling ditukar konten dari kayak desain gambar karakter juga kita kolaborasi dengan developer luar juga ya jadi lah jadi maksudnya co-development itu berarti sharing maksudnya kerjasama kerjasama ya dan itu hanya sejauh bertukar ide mengenai gambar atau karakter atau ada hal detail lagi yang dari banyak dari desain dari ilustrasi dari karakter pembuatan juga lalu dari map yang kebaiknya dari sisi desain environmental dari segi minigame ada gak sebenarnya ini salah satu konsep ideal dari seorang developer lokal untuk marketnya indonesia kita saling pikiran soal video-video kita saling nimbang ide kita sepakat dan rantum baru kita jalankan apa development ya oke 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 ini ini merupakan tampilan dari ini ya developernya COG dan sebelahnya itu apa itu dia ega 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 jadi ada dua deklo pak iya oke oke dan untuk lo semua yang pengen mainin game TOD ya lo bisa login ke tod-online.com dan bisa langsung registrasi bisa sekarang registrasi sekarang bisa dan cbt ini sampai kapan 24 24 ini setelah itu 24 kurangkan untuk OBT nya tahun 29 akhir September 29 ke 30 oh gitu dan diharapkan bahwa di dekat-dekat ini menuju masa Open Beta apakah ada event-event mungkin di lapangan atau community gitu kan untuk ke Plus Beta sekarang kita sudah beberapa event diantaranya Best of Best Five of Orinaga Top Tower of Fairyland event Best of the Best dan Best of the Best Nah ini beberapa semuanya lah untuk event Plus Beta Best ya untuk OBT kita sudah mempersiapkan nanti akan segera diumumkan begitu OBT kita akan mulai rilis juga kita sudah mulai promosi keluar total oh nice oke jadi buat lo semua yang lagi nunggu ini ini mumpung nih salah satu publisher yaitu Pandawa mempublikasikan atau mempublish game yang bisa dianggap adalah sebagian dari kontennya adalah merupakan karya anak bangsa bener ya bener ya omeh jangan sampai salah nih yakin ya oke kita yakin dan lo semua dan gue juga kita semua bertanggung jawab untuk mensupport bahwa cintai produk dalam negeri oke dan mungkin ada alasannya kenapa website-nya warnanya kebanyakan didominasi dengan warna merah ada gak? karena merah warna pesawat saya oh gitu oh yeh hahaha oke guys terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di sesi berikutnya oke bye bye selamat menikmati